Selamat datang di Market Highlight di minggu ketiga bulan Desember. Kali ini kita akan mengenal Dynamic Support dan Resisten. Namun sebelumnya, mari kita lihat promo pada bulan Desember. Pada bulan Desember ini ada promo Natal untuk nasabah aktif. Tukarkan setiap poin dari aktivitas trading teman-teman dan dapatkan hadiah menariknya. Lalu berikut adalah Market Sentiment Update. Yang pertama adalah Monetary Meeting dari Australian Dollar. Yang kedua adalah Monetary Policy Statement dari Japan. Yang ketiga adalah CPI dari Ponserling. Dan keempat adalah Unemployment Claim dari US Dollar. Nah berikut adalah kalender berita-berita penting di bulan Desember pada minggu ketiga. Perlu diperhatikan bahwa di tanggal 20 ada CPI dari Ponserling. Dan di akhir pekan tanggal 22 ada Core PCI Price Index dari US Dollar. Nah mari kita lanjut mengenal Dynamic Support dan Resisten. Apa itu Dynamic Support dan Resisten atau Support dan Resisten yang dinamis? Support Resisten yang dinamis adalah pergerakan harga pembentukan support dan resisten ketika harga sedang bergerak atau support resisten terbaru yang terjadi ketika harga sedang bergerak. Seperti apa mungkin kita bisa melihat pada Gold? Pada Gold kita bisa melihat support di level 2028. Nah namun dengan pergerakan harga, Gold mulai membuat support di level 2016. Inilah yang disebut Dynamic Support dan Resisten. Lalu dengan beriringnya pasar pada hari ini di hari Senin tanggal 18, Gold membuat resisten baru di level 2026. Yang merupakan level yang mendekati level support sebelumnya di tahun 2028. Jadi Dynamic Support dan Resisten adalah resisten atau support yang terbentuk sesuai dengan pergerakan harga yang sedang terjadi. Itulah Dynamic Support dan Resisten. Nah kalau teman-teman perhatikan pada Gold, Gold sudah membentuk pattern Rising Wage. Mengindikasikan akan terjadinya penurunan harga pada Gold. Kita bisa melihat. Rising Wage-nya sudah terbentuk. Dynamic Support dan Resisten-nya sudah terjadi. Terjadi Resisten di level 2026. Lalu disini ada support juga yang dibentuk kalau teman-teman perhatikan di level 2023. Nah disanalah gerakan Gold dengan Dynamic Support dan Resisten-nya. Jadi Dynamic Support dan Resisten adalah support ataupun resisten yang terbentuk ketika harga sedang bergerak. Begitu. Oke. Dengan asumsi seperti ini teman-teman bisa mudah untuk membaca pasar. Karena dengan menggunakan Dynamic Support dan Resisten teman-teman bisa tahu bahwa oke bila support level pada level 2021 ini ditembus, harga emas akan mudah turun. Akan turun dengan mudahnya. Begitu juga sebaliknya. Bila level 2026 ditembus, maka harga emas akan mudah untuk naik menuju level resisten berikutnya di 2037. Nah jadi resisten-resisten atau support-support yang terbentuk ketika ditembus bisa menjadi konfirmasi untuk teman-teman mengambil posisi jual ataupun beli. Nah jadi Dynamic Support dan Resisten ini sangat membantu untuk teman-teman bila teman-teman melakukan analisa pasar pada produk-produk seperti emas ini. Seperti itu penjelasan Dynamic Support dan Resisten. Nah berikut tadi adalah penjelasan Market Highlight mengenai Dynamic Support dan Resisten. Selalu gunakan Money Management yang sehat. Salam Profit!